POSISI Dalam menyusui, posisi itu menentukan prestasi. Jadi posisi yang baik akan mendapatkan atau menghasilkan kelekatan yang baik pula. Nah, posisi adalah keadaan tubuh bayi terhadap badan ibu Nah, posisi yang baik adalah posisi Jadi mau ibu duduk atau netekin sambil tiduran Prinsipnya adalah bayi menetek tidak sambil menoleh atau menengok Karena sama nih kayak kita, misalnya kita minum air sambil menengok gini Kan nggak enak ya, jadi bayi juga sama Agar bayinya tidak menetek sambil menengok gini seperti ini Jadi bayi perlu didekat erat ke badan ibu ya Jadi perut bayi nempel perut ibu Kemudian terlihat tidak menengok dari kuping, bahu, lengan dan badannya satu garis lurus Jadi perut bayinya nempel ke perut ibu Ini kelihatan nih ya, jadi ini satu garis lurus Jadi yang posisi seperti ini, ini posisi klasik ya Atau posisi cradle yang paling sering digunakan oleh ibu-ibu ya Nah, kemudian ada juga yang namanya posisi silang atau cross cradle Jadi kita gunakan tangan yang sebelahnya untuk menyanggak badan bayi sampai ke leher Kemudian tangan yang satunya ini bebas Bisa mengatur payudara, jadi jempol di atas, penunjuk di bawah Nah, jadi saat bayi mulutnya terbuka lebar, baru kita arahkan masuk ke dalam mulutnya Kalau misalnya ada ibu-ibu nih yang kagok menyusui di sisi tertentu Nah, jadi itu bisa dengan football Jadi misalnya kagok nih, netekin di kanan nih Karena nggak biasa gendong kanan Itu tinggal bayinya yang digeser ke kanan seperti ini Nah, jadi ini juga mudah diarahkan payudaranya ke mulut bayi Dan tidak kagok menetekin di payudara tersebut Jadi dengan posisi yang baik, dia akan menghasilkan pelekatan yang baik Tandanya pelekatan yang baik, yaitu dagu bayi nempel ke payudara ibu Jadi bukan hidungnya yang nempel Kemudian mulutnya akan terbuka lebar, bibirnya doer Dan sebagian besar areola atau daerah yang gelap itu masuk ke dalam mulut bayi Dengan pelekatan seperti ini, itu putihnya akan aman di langit-langit mulut Jadi tidak terpunyah dengan gusi Jadi ibunya netekinnya tidak nyeri Kalau bayinya sudah menghisap sambil, ibunya bisa pelan-pelan melepas pegangan di payudaranya Kemudian pindah seperti biasa Nah, dia tetap ini sudah oke ya, satu garis lurus Jadi perutnya nempel perut ibunya, dia tidak noleh Ini kuping bahu lengan satu garis lurus ya Jadi kalau kagok gendong sebelah kanan, kita dengan posisi futbol seperti ini Jadi ibunya tidak kagok, pegang bayinya ya Dokter, saya mau tanya, kalau misalkan kita menyusui, tapi posisinya sambil tiduran gimana ya dok? Kok bisa? Yuk kita ke bed Jadi kalau sambil tiduran, ibunya tinggal miring saja ke sini yuk Coba Kemudian tangannya boleh ke atas, senyaman ibunya saja Oke, nah miring Jadi prinsipnya bayi menetek tidak boleh sambil menengok seperti ini ya Jadi jangan hanya diletakkan di bed, kemudian kepalanya yang nengok Tetapi badan bayinya ikut dimiringkan Jadi nanti satu tangannya di bawah payudara Yang satu, dia seperti memeluk payudara seperti ini Jadi ibunya boleh meluk seperti ini Boleh juga diganjel pakai batal atau guling bayi ya Kemudian tangan bayinya satu di bawah payudara Kemudian bayinya jangan lupa ikuti miringin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!